Dalam hal ini yang masih konsisten dari awal setelah terbukanya perkara Saya apresiasi kepada Barada E Apakah karena Barada E ini menjadi seorang justice kolaborator Yang membantu membuka sebuah perkara Sehingga yang awalnya gelap menjadi abu-abu dan semakin terang Hingga akhirnya dia sendiri yang akan diserang oleh beberapa pihak yang masih peruakan PFS ini Karena kita juga bisa menilai bahwa Barada E ini sampai hari ini Siapa sih yang mendukung gitu kan Kecuali publik dengan LPSK yang menaungi sekarang Dan saya percaya dan yakin Walaupun dia berdiri sendiri Dia pasti akan kuat dan akan konsisten dengan apa yang sudah disampaikan Dan sampai hari ini dia sebagai justice kolaborator Begitu Bungitlah